Sebagian HP tidak bisa membuka PMM. Di sini saya akan membuka aplikasi Merdeka Mengajar ya. Di versi yang terbaru ya. Jadi setelah di upgrade, malah aplikasi ini hanya bisa dibuka di menu-menu tertentu ya. Hanya tiga, yang lain tidak bisa. Kita coba ya, kita klik aplikasi Merdeka Mengajar. Oke, kita buka ya, yang pelatihan mandiri. Ini masih bisa dibuka. Lalu, komunitas. Ini tidak bisa ya. Seleksi kepala sekolah juga tidak bisa. Pengelolaan kinerja. Seperti ini tampilannya ya. Tidak bisa juga. CPATP, tidak bisa. Perangkat ajar, tidak bisa. Assessment murid, tidak bisa. Kelas, bisa ya. Kemudian, video inspirasi, tidak bisa. Bukti karya, tidak bisa. Ide praktik, bisa. Jadi untuk menu-menunya, ini yang atas hanya pelatihan mandiri. Yang tengah ini kelas, yang bawah adalah ide praktik. Kita cek ya. Ini adalah versi 1.50 yang terbaru. Oke, mohon kepada pihak pengembang PMM, untuk segera diperbaiki ya, untuk mempermudah guru-guru untuk meningkatkan kompetensinya. Jangan mengorbankan beli HP lagi, gitu ya. Ini jujur, HP saya ini HP Oppo. Kemarin kawan saya itu HP Xiaomi juga tampilannya seperti ini. Jadi ketika diklik komunitas, maka yang tampil adalah, kita diminta untuk mengaktifkan komponen webview. Silahkan aktifkan atau pasang webview terlebih dahulu. Tetapi, di sini sudah saya install ya, melalui Playstore. Saya tetap tidak bisa. Ya ini, di pojok kiri bawah ini ada webview. Sudah saya install webview melalui Playstore. Tetapi, saya belum bisa juga menggunakan aplikasi Merdeka Mengajar. Oke, itu saja. Mengenai aplikasi Merdeka Mengajar ya. Mudah-mudahan ini segera ditindaklanjuti oleh pengembang PMM. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.